Selamat hari Minggu Tanggal 21 Bulan Maret 2021 Jadi Pagi tadi saya berdoa Sedang baca firman sedikit Saat berdoa Setelah saya Pernah marah sama Tuhan Pada Tanggal 19 Bulan 3 2020 Malam 4 Berhubung saya Kena hujan 3 kali Itu kekhilapan Pikiran dan tindakan Sehingga saya bikin youtube Dan Di balik itu Ada hikmat Saya pagi tadi Merasa tidak nyaman Kenapa saya Marah sama Tuhan Sedangkan saya diciptakan oleh dia Ya Saya dilahirkan oleh ibu Dan bapak Yang Akhirnya saya bisa Menjadi Manusia saat ini Kita sebagai manusia Saya rasa kita pernah marah sama Ya sama Tuhan Bukan saya saja Saya rasa ya Marah sama Tuhan Menyalahkan Tuhan Tidak percaya ada Tuhan Atau Ya hal yang lain Kedua Mungkin kita pernah marah sama Papa Mama kita Pernah marah sama saudara Kandung Pernah marah Sama teman Atau orang lain Itu hal biasa Nah tapi Kita telah berdosa Melakukan Dosa itu Kita harus minta maaf Nah jadi saya Belajar Saya harus minta maaf Kepada Tuhan Saya minta maaf Dan dalam doa saya pagi tadi Saya sudah Minta maaf Kepada Tuhan Karena ada rasa Tidak nyaman Tuhan yang menciptakan kita Kenapa kita Marah sama dia Nah jadi Dia memberikan hikmat Dalam firmannya Di buku kejadian Satu Ayat empat Tuhan Itu Dalam firmannya Allah melihat bahwa Terang itu baik Lalu dipisahkannya lah Terang itu Dari gelap Dan Allah menamai Terang itu Siang Dan gelap itu Malam Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari pertama Nah jadi Di ayat delapan Lalu Allah menamai Cakrawala itu Langit Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari kedua Di ayat Dua belasnya Tanah itu Menumbuhkan Tunas Tunas Mudah Segala jenis Tumbuhan Yang berbiji Dan segala jenis Pohon Pohon Yang menghasilkan Buah Yang berbiji Allah melihat Bahwa semuanya itu Baik Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari ketiga Terus Di ayat Kedelapan belas Dan untuk Menguasai Siang dan malam Dan untuk Memisahkan terang Dari gelap Allah melihat Bahwa semuanya itu Baik Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari keempat Di ayat Dua kedua Lalu Allah Memberkatin Semuanya itu Firmannya Berkembang Biaklah Dan bertambah Banyaklah Serta Penuhilah Air Dalam laut Dan hendaklah Kurung-burung Di bumi Bertambah Banyak Jadilah petang Dan jadilah Pagi Itulah hari kelima Nah Di ayat Ketiga puluh Tetapi Kepada segala binatang Di bumi Dan segala burung Di udara Dan segala yang Merayat di bumi Yang bernyawa Kuberikan segala Kemucinguhan Hijau Menjadi makanannya Dan jadilah Demikian Maka Allah Menciptakan Segala Yang Dijadikannya Itu Sungguh Amat Baik Jadilah Petang Dan jadilah Pagi Itulah hari Kenan Jadi ini Di ayat Ketiga puluh Maka Allah melihat Segala Yang dijadikannya Itu Sungguh Amat Baik Jadilah Petang Dan jadilah Pagi Itulah hari Yang Kenan Terus Terus Demikiannya diselesaikan Langit dan bumi Dan segala isinya Ketika Allah Pada hari ketujuh Telah menyelesaikan Pekerjaan Yang dibuatnya itu Berhentilah Dia pada hari ketujuh Dari segala pekerjaan Yang telah dibuatnya itu Lalu Allah Memberkati Hari ketujuh Itu Dan menguduskannya Karena pada hari Itulah Dia berhenti Dari segala pekerjaan Kenciptaan Yang telah dibuatnya itu Demikiannya Riwayat Langit dan bumi Pada waktu Diciptakan Ketika Tuhan Allah Menjadikan Duni dan Langit Ya Nah itu Jadi Ini sampai Kejadian Dua Ayat satu Sampai Keempat Ya Dari demikianlah Diselesaikan Langit dan Bumi dan segala isinya Itu sampai Hari ke Enam tadi Ya Jadi hari ketujuhnya Dia Sudah berhenti Kerja Dan memberkati Dan menguduskannya Jadi Tuhan Menciptakan Langit dan Bumi ini Selama 6 hari Hari ketujuh Dia Berhenti kerja Dia Menguduskan Hari yang ketujuh Ya Nah itu Yang Benar-benar Nyata Real Ya Ini sesuai Filmannya Karena judulnya Kalah Menciptakan Langit dan Bumi Setah isinya Jadi saya Mau mempersembahkan Lagunya Tentang Kerjanya Tuhan Tuhan Mudah-mudahan Bermanfaat Bersama kita Ya Saya Mulai Dengan Lagunya Sesuai Dengan Firmannya Tapi saya Ambil Yang Singkat-singkatnya Saja Jadi Saya Memulai Lagunya Yaitu Hari Pertama Tuhan Melihat Terang Itu Baik Dan Terang Itu Dinamakan Siang Dan Gelap Itu Dinamakan Malam Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itulah Hari Pertama Hari Kedua Alah Menciptakan Cahawalah Di Tengah Segala Air Untuk Memisahkan Air Dari Lair Untuk Memisahkan Air Dari Air Tengah Dan Itulah Hari Kedua Dijadikannya Hari Ketiga Tanah Tanah Itu Ditumbukan Tunas Tunas Munda Segala Jenis Tumbuh Tumbuhan Berbiji Jenis Pohon Pohonan Yang Menghasilkan Dua Jadilah Hari Yang Kediga Hari Keempat Untuk Menguasai Siang Dan Malam Tuhan Memisahkan Terang Dari Gelap Maka Jadilah Petang Dan Jadilah Pagi Itu Hari Keempat Hari Kelima Berkembang Di Apah Dan Bertambah Banyak Serta Penuhi Air Dalam Laut Dan Hendaklah Burung Burung Dibu Bertambah Banyak Jadilah Hari Kelima Hari Keenam Alah Alah Menciptakan Dimatang Di Dibu Dibu Segala Burung Di Udara Segala Yang Merayat Dibu Bernyawa Tumbuh Tumbuhan Hijau Menjadi Makanannya Itulah Hari Hari Yang Keenam Selesailah Ciptaan Tuhan Hari Yang Keenam Hari Ketujuh Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Dibuat Nya Hari Ketujuh Alah Memerkati Dan Menguduskannya Karena Tanda Hari Itulah Ia Berhenti Dari Segala Pekerjaan Penciptaan Yang Telah Dibuat Yang Itu Demikian Liwayat Langit Dan Pada Waktu Diciptakan Ketika Tuhan Allah Menjadikan Bumi Dan Langit Sebelum Ada Semar Apapun Di Bumi Dan Hari Ketujuh Tuhan Berlibur Untuk Menguduskan Hari Yang Ketujuh Hari Yang Ketujuh Tuhan Berlibur Untuk Berhenti Kerja Menguduskan Hari Ketujuh Tersebut Tersebut Sekian Saya Persembahkan Firman Tuhan Dan Lagunya Semoga Buat kita Yang Mau Sehat Selalu Baik Secara Rohani Maupun Jasmani Ikuti Cara Tuhan Apa Yang Sudah Dia Ciptakan Dia Sediakan Buat Kita Semua Dan Kita Berusaha Untuk Belajar Dari Dia Dalam Menjalankan Hidup Selamat Sekian Terimakasih Jangan Lupa Tekan Subscribe Tekon Tekan Like Kasih Komentar Jadi Saya Akan Buat Google Sabaik Mungkin Sehingga Anda Penasaran Dan Mau Tonton Video Ini Dan Maksud Muah Dan Bermanfaat Sekian Terimakasih Tuhan Memberkatin Kita Amin Selesai Ya Terima kasih.